Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Semoga kita Semua selalu diberikan Kesehatan, keselamatan Keberkahan Di dalam Mengaruhi kehidupan, terutama Pada masa covid-19 ini ya Semoga kita selalu sehat Dan Semoga juga covid ini Segera berakhir Sehingga kita bisa segera Melaksanakan kegiatan Aktifitas seperti Dahulu kala Amin, kalau kuliah ya Kuliahnya konvensional Kalau mau bekerja, kau bekerja secara Konvensional Ya Oke Kali ini kita masuk ke Pertemuan ke Minggu ke-7 ya Dimana kita akan membahas tentang Knowledge page ya Knowledge page Oke Sebelum saya masuk ke Kemateri Saya ingin menjelaskan bahwa nanti Ketika setelah UTS Minggu depan UTS Setelah UTS Di minggu ke-9 ya Kalian akan Melakukan presentasi Ya Presentasi individu Eh enggak sih Presentasi kelompok Ya Presentasi kelompok Jadi saya akan memberikan tugas Kelompok Ya Sebanyak 6 kelompok Setiap kelompok Masing-masing Bertugas untuk Menjelaskan Menjelaskan Kondisi KM Knowledge management Di sebuah Organisasi Ataupun instansi Ataupun lembaga Ya Yang mana nanti ini Instansi yang dipilih ini Instansi yang 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 dekat rumah kalian saja Ya Yang dekat rumah kalian saja Tanpa harus Menggunakan Prosedur Perizinan yang Peribet Ya Kalau ada Sekolah Ya Sekolah Kalau ada Perusahaan Apa istilahnya Penggilingan tebu Boleh Pemerajin Gerabah Boleh Kemudian Atau Komunitas Literasi Boleh Ya Komunitas Baca Boleh Ya Terserah Ya Terserah Kalian Nanti tugas ini Kalian Bikin Semacam Powerpoint Kemudian Kalian Presentasikan Dengan Cara Seperti Saya Ini Seperti Saya Ini Jadi Nanti Kalian Akan Menjelaskan Dengan Direkam Ini Kemudian Hasil Rekaman Itu Akan Kalian Kirimkan Ke Saya Ya Kemudian Akan Saya Tampilkan Di Pertemuan Di Setiap Pertemuan Jadi Setiap Pertemuan Itu Akan Ada Satu Kelompok Yang Menjelaskan Materinya Bahannya Terus Terus Teknik Tekniknya Nanti Ketika UTS Akan Saya Jelaskan Jadi Kalian Masih Ada Waktu Untuk Mempersiapkan Sekarang Untuk Mempersiapkan Kalian Silahkan Membuat Kelompok Jadi 6 Kelompok Jadi 6 Kelompok Oke Silahkan Saya Mengikut Silahkan Dibuat 6 Kelompok Baik Kita Masuk Ke Materi Hari Ini Kita Akan Masuk Ke Dimensi Dan Urgensi Sebuah Pengetahuan Itu Seperti Apa Isu Tentang Pengetahuan Ataupun Kompetensi Kalau Pengetahuan Itu Ditingkat Akademisi Tapi Kalau Ditingkat Organisasi Perusahaan Itu Menyebutnya Mereka Menyebutnya Sebuah Kompetensi Itu Menarik Pembahasan Tentang Itu Menarik Pembahasan Tentang Pengetahuan Kompetensi Itu Menarik Baik Untuk Sebuah Organisasi Perusahaan Lembaga Baik Itu Renah Pendidikan Ataupun Lainnya Di Renah Perpustakaan Itu Ada Islahnya Kompetensi Pustakawan Di Bidang Guru Ada Kompetensi Guru Kemudian Kompetensi Pegawai Ada Sendiri Jadi Pembahasan 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 Tentang Bidang Kompetensi Ataupun Pengetahuan Itu Selalu Ada Tempatnya Selalu Ada Tempatnya Maka Sebuah Organisasi Ataupun Lembaga Sebelum Merekrut Sebelum Merekrut Menambah Anggota Baru Maka Akan Dilakukan Sebuah Seleksi Seleksi Yang Secara Efektif Efektif Gimana Caranya Dengan Cara Mendeteksi Dan Memetakan Pengetahuan Yang Dimiliki Seseorang Tersebut Jadi Diidentifikasi Kemudian Dipetakan Oh Anak Ini Pinter Enggak Sekilnya Di atas Rata-rata Biasa Saja Itu Proses Memetakan Pengetahuan Yang Mana Ini Proses Seperti Ini Akan Berdampak Positif Bagi Lembaga Itu Bagi Organisasi Itu Sendiri Ya Kalau Sebuah Perpustakaan Itu Dapat Pustakawan Yang Kemampuannya Skillnya Itu Di atas Rata-rata Itu Sangat Beruntung Ya Sangat Beruntung Karena Dengan Dia Datang Bergabung Menjadi Bagian Perpustakaan Dia Akan Punya Peluang Ya Punya Peluang Untuk Membantu Meningkatkan Kualitas Ya Kualitas Perpustakaan Itu Ya Beda Halnya Dengan Sebentar Ini kok Oke Beda Halnya Dengan Perpustakaan Itu Dapat Angkota Baru Tapi Dia Males Itu kan Konkerja Nggak Gelemi Cuma Bayaran Itu kan Disuruh Apa Nyampu Libuku Males Itu Pekerjaan Nyampuli Buku Males Disuruh Mencari Nomor Klasifikasinya Nggak Bisa Pak Saya dulu Pas Waktu Ini Nggak Masuk Disuruh Mengkatalog Nggak Bisa Pak Mencari Tajuk Entry Saya Lupa Pak Apa Itu kan Berarti Kemampuannya Pengetahuannya Dia Di bawah Rata Rata Itu kan Berarti Orang Orang Seperti Ini Tidak Akan Bisa Atau Akan Kesulitan Untuk Membantu Perpustakaan Dalam Meningkatkan Kualitasnya Ya Maka Ya inilah Pentingnya Pengetahuan Itu Seperti Itu ya Pentingnya Ilmu Itu Seperti Itu ya Kalau Kita Punya Pengetahuan Punya Ilmunya Di bidang Sebuah Bidang Itu pasti Bermanfaat Yang punya Pengetahuan Misalnya Ada yang Jualan Ada yang Jualan Online Shop Ada berjualan Online Itu kalau Tahu Caranya Tahu Strategi Bagaimana Memasarkan Secara Online Itu pasti Akan Dapat Aja Orderan Gitu Ya Dapat Aja Orderannya Tanpa Harus Oh Tanpa Harus Apa Kehilangan Modal Karena Sudah Tahu Ilmunya Oh Kalau Berjualan Online Itu Satu Kita Harus Terkoneksi Dengan Internet Gitu Kan Kedua Kita Harus Sering Sering Promosi Atau Paling Tidak Kita Menggunakan Query Query Atau Kata Kunci Yang Itu Kata Kunci Sering Dicari Oleh Pembeli Nah Itu Salah Satu Cara Itu Ilmu Itu Pengetahuan Sama Hanya Jika Kita Ikut Kerja Dengan Orang Entah Jadi Pustakawan Atau Guru Atau Pengajar Atau Karyawan Saya Tahu Disini Ada Sudah Bekerja Atau Sedang Bekerja Kalau Kalian Menjadi Seorang Pekerja Pekerja Kantonan Pekerja Perusahaan Atau Toko Pekerja Di toko Atau Apapun Itu Kalau Kalian Itu Punya Basic Pengetahuan Yang Bagus Pasti Kalian Sama Si Bos Sama Si Juragan Akan Dibertimbangkan Oh Anak Ini Bukan Anak Biasa Bukan Anak Biasa Dan Itu Nanti Ketika Ada PHK Masal Kalian Pasti Akan Dipertimbangkan Oh Ini Janganlah Ini Eman 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 Karena Pengetahuan Yang Kalian Dimiliki Oke Pengetahuan Yang Melekat Yang Lekat Atau Bisa Disebut Dengan Sticky Akan Sulit Ditiru Karena Tidak Mudah Ditransfer Dan Dipelajari Jadi Selain Pengetahuan Pengetahuan Yang Dimiliki Seorang Itu Ada Kalanya Pengetahuan Itu Sifatnya Sticky Sticky Itu Lekat Lekat Itu Sakit Lekatnya Dia Susah Untuk Ditransfer Susah Untuk Diberikan Kepada Orang Lain Susah Untuk Diekspresitkan Ya Karena Sticky Tadi Itu Ya Wick Mengatakan Bahwa Agar Pengetahuan Dapat Bermanfaat Dan Berharga Maka Pengetahuan Harus Dirumuskan Sejalan Pemanfaatannya Jadi Kalau Pengetahuan Itu Kepingin Apa Bermanfaat Maka Ini harus Diberumuskan Oh Kalau Mau Caranya Tadi Itu Kalau Mau Berjualan Online Sukses Satu Harus Punya Koneksi Internet Yang Memadai Ya Kemudian Dia harus Tahu Strategi Penjualan Online Itu Gimana Cara Menarik Menarik Masa Di Media Sosial Itu Bagaimana Itu Kan Oh Pakai Kata-kata Yang Menarik Gitu Kan Jangan Sampai Ketinggalan Misalnya Ada Promosi Jangan Sampai Ketinggalan Ini Misalnya Hingga Maret 10 10 Nanti Tanggal 10 Bulan 10 Itu kan Di Sopi Di Bukalapak Itu kan Itu ada Big sale Ya Ada Penjualan Besar-besaran Diskonan Besar-besaran Itu salah Satu Produk Atau Salah Satu Strategi Untuk Menarik Masa Masa Pembeli Di media Sosial Halnya Seperti Itu Ya Di dalam Merumuskan Pengetahuan Diperlukan Semantik Yang sesuai Dengan Maknanya Dimensi Pemakanaan Menurut Wig Itu ada Empat Yang pertama Adalah Kelengkapan Pengetahuan Ini Mengacu Pada Sejauh Mana Pengetahuan Yang relevan Tersedia Dari Sumber-sumber Yang ada Misal Dari Fikiran Manusia Dari Buku Yang ada Entah Cetak Maupun Online Dari Artikel Gitu Kan Atau Dari Database Database Jadi Kelengkapan Pengetahuan Kemudian Keterhubungan Ini Mengacu Pada Keterkaitan Dengan Pengetahuan Pengetahuan Yang lain Jadi Ada Keterkaitan Antara satu Pengetahuan Dengan Pengetahuan Yang lainnya Pengetahuan Yang memiliki Keterkaitan Yang Los Dengan Pengetahuan Jadi Ketika Pengetahuan Itu Memiliki Keterkaitan Dengan Pengetahuan Yang lain Maka Kualitas Pengetahuan Ini Akan Lebih Tinggi Akan Lebih Bernilai Kemudian Keselarasan Keselarasan Pengetahuan Mengacu Pada Kesesuaian Antara Hubungan Suatu Pengetahuan Dengan Fakta-fakta Dengan Konsep Dengan Nilai Nilai Misal Pengetahuan Tentang Hidup Bermasyarakat Di bidang Eh Hidup Virtual Bagaimana Kita itu Bisa Menjalani Kehidupan Secara Virtual Itu Rukun Damai Bahagia Kita Tidak Terganggu Tidak Gampang Tersinggung Tidak Gampang Marah Itu Keselarasan Jadi Pengetahuan Itu Mencoba Menyelaraskan Antara Apa Yang Ada Dengan Yang Seharusnya Itu kan Jadi Keselarasan Antara teori Dengan faktanya Misalnya Seperti itu Kemudian Ada perspektif Dan tujuan Pengetahuan Ini Mengacu Pada Suatu Fenomena Yang Kita Mengetahui Sesuatu Sebentar Sebentar Gini Jadi Perspektif Itu Gini Ini Mengacu Pada Sudut Pandang Seseorang Sudut Pandang Seseorang Terhadap Sesuatu Kalau Seseorang Sudah Sudut Pandang Tentang Sebuah Hal Maka Dia Akan Bisa Mengetahui Tujuan Ketika Dia Masuk Kedalam Suatu Hal Tersebut Ya Contoh Contoh Kalau Saya Mencoba Melihat Perpustakaan Sekolah Saya akan Melihat bahwa Perpustakaan Itu adalah Ladang Untuk Kita Bisa Menarik Mahasiswa Siswa Tanpa Harus Dipaksa Oleh Guru Itu Perspektifnya Sudut Pandang Saya Seperti Itu Maka Tujuan Tujuan Adalah Bagaimana Tujuan Saya Adalah Siswa Datang Relah Keperpustakaan Datang Suka Relah Keperpustakaannya Gitu Jadi tujuannya Perspektif Kemudian tujuan Implementasinya Gimana Implementasinya Adalah Kita Menyusun Yang Saya Bilang Visi Misi Satu Kita Bikin Program Yang Menyenangkan Dua Koleksinya Harus Diperbagus Di Update Yang Ketiga Masukkan Teknologi Di situ Yang keempat Berikan Pelayanan Maksimal Baik Secara Koleksi Ataupun Apa Namanya Tempat Tempat Yang Yang Nyaman Disitu Ada Tempat Untuk Main Ada Tempat Untuk Nonton TV Tonton Film Atau Main Mobile Legend Itu Boleh Itu Boleh Lupa Katanya Perpustakaan Tempat Belajar Kok Malah Main Boleh Boleh Di Perpustakaan Menyediakan Space Untuk Mereka Bermain Among Us Secara Berkelompok Boleh Seperti Itu Apakah Itu Tidak Melanggar Enggak Di Perpustakaan Itu Salah Satu Tujuan Perpustakaan Didirikan Itu Selain Untuk Tempat Belajar Itu Ada Tempat Untuk Rekreasi Maka Ini Salah Ketika Kalian Menyiptakan Sebuah Ruangan Untuk Mereka Berekreasi Itu Salah Satu Kalian Tujuan Kalian Sesuai Dengan Apa Itu Undang Undangnya Ada Undang Undangnya Seperti Itu Ya Oke Kita Lanjutkan Ngomong Ada Mari Mari 18 Menit Oke Sekarang Knowledge Stikness Ya Hambatan Ketika Seseorang Mentransfer Pengetahuannya Ya Hambatan Transfer Pengetahuan Ya Knowledge Stikness Oke Knowledge Stikness Itu Digunakan Untuk Menunjukkan Tingkat Kesulitan Bertukar Pengetahuan Entah Itu Lintas Divisi Lintas Organisasi Lintas Individu Ya Atau Lintas Perusahaan Atau Lintas Lembaga Ya Lembaga A Dengan Lembaga B Perusahaan A Dengan Lembaga B Perusahaan A Dengan B Si A Dan Si B Ya Atau Kalau Itu Merasa Susah Untuk Berbagi Pengetahuan Maka Itu Namanya Knowledge Stikness Ya Suatu Pengetahuan Dikatakan Stik Stiky Jika Ia Sulit Dipahami Ya Jadi Pengetahuan Itu Ada Islahnya Susah Dipahami Ya Pengetahuan Yang Susah Dipahami Baik Secara Kognitif Konkret Maupun Konseptual Terdapat Istilah Kubus Pengetahuan Untuk Mengidentifikasi Tingkat Stiki Sebuah Pengetahuan Jadi Kubus Pengetahuan Kubus Tau Bentuk Kubus Kan Ya Kotak Agak Loncung Sedikit Yang Di Dalam Kotak Itu Ada Ruang Nah Ini Kubus Pengetahuan Ini Terdiri Dari Ini Ada Sensory Knowledge Code Knowledge Dan Theoretical Knowledge Ya Dimana Tiga Ini Ini Apabila Diidentifikasi Secara Istilahnya Dirinci Itu Akan Bisa Melihat Oh Pengetahuan Itu Stiki Oh Pengetahuan Ini Mudah Kok Bisa Di Share Dibagikan Kepada Orang Lain Bisa Oke Oke Nah Apa Bagian-bagian Itu Bagiannya Adalah Sensory Knowledge Atau Penginderaan Ini Penginderaan Merupakan Sebuah Cara Untuk Melihat Sejauh Mana Pengetahuan Itu Dapat Diamati Dirumuskan Dijelaskan Baik Secara Rinci Maupun Eksplisit Nah Jadi Pengetahuan Itu Bisa Dikatakan Mudah Jika Pengetahuan Itu Dapat Diamati Dirumuskan Dirumuskan Dijelaskan Ya Baik Secara Rinci Secara Berurutan Secara Prosedural Secara Poin-poin Ataupun Secara Eksplisit Saja Ya Semakin Pengetahuan Itu Semakin Mudah Dirinci Berarti Pengetahuan Itu Tingkat Stikinya Rendah Tingkat Kesusahnya Kesusahan Itu Rendah Ya Beda Hanya Pengetahuan Yang Hanya Bisa Dieksplisit Secara Sekilas Maka Tingkatan Pengetahuan Itu Agak Ya Agak Tinggi Tingkat Stikinya Setingginya Oke Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Code Knowledge Ya Terkodifikasi Ya Ini Berkaitan Dengan Sejauh Mana Pengetahuan Itu Dapat Dilakukan Pengkodean Atau Dikodifikasi Atau Diberikan Tanda Atau Simbol Pembeda Antara Satu Dengan Lainnya Nah Ini Ini Bidang Kita Ya Jadi Pengetahuan Itu Dikatakan Sticky Ya Dikatakan Sticky Itu Jika Pengetahuan Itu Susah Untuk Diidentifikasi Susah Untuk Diklasifikasi Dan Diberikan Kode-kode Diberikan Simbol-simbol Ya Diberikan Simbol-simbol Kalau Di Bidang Perpustakaan Itu Kan Ada Pemberian Apa Namanya Nomor Klasifikasi Itu Pemberian Kode Di Dalam Apa Itu Katalog Itu Itu Salah Satu Bagian Dari Ini Kodifikasi Pengkodean Ya Jadi Seperti itu Terus Yang Terakhir Adalah Theoretical Knowledge Ya Berkaitan Dengan Sejauh Mana Pengetahuan Itu Dapat Dijelaskan Secara What Why How Apa 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 Itu Apa Si Pengetahuan Itu Why Kenapa Kok Seperti Itu Ya How Bagaimana Bagaimana Pengetahuan Itu Bisa Menjelaskan Fenomena Seperti Ini Kalau Itu Bisa Dijelaskan Secara Rinci Secara Prosedural Itu Pasti Level Sticky Dari Sebuah Pengetahuan Itu Redah Oke Seperti Itu Saja Kuliah Kita Pada Minggu Ketujuh Ini Minggu Depan Kita Akan UTS Persiapkan Kalian Materi Pelajari Materi Yang Sudah Saya Jelaskan Oke Saya Berpesan Bahwa Saya Akan Mencoba Saya Akan Mencoba Untuk Memberikan Pertanyaan Itu Pertanyaan Terbuka Ya Ada Pertanyaan Terbuka Ada Pertanyaan Tertutup Ya Pertanyaan Tertutup Itu Pilihannya Cuma A B Atau C Atau D Atau E Itu Tertutup Saya Akan Lebih Suka Memberikan Pertanyaan Terbuka Kok Terbuka Pak Ya Karena Gini Level Kalian Sudah Semester 5 Ya Semester 5 Itu Kalian Harus Bisa Menjelaskan Secara Runtut Gitu What Why How Gitu Loh Ya Kalau Kalian Bisa Menjelaskan Secara Runtut Menjawab Secara Berdasarkan Argumen Kalian Secara Baik Kemudian Mudah Difahami Mudah Dijelaskan Yang Baca Seneng Oh Sekali Baca Langsung Faham Berarti Kalian Levelnya Sudah Meningkat Gitu Ini Berkaitan Berkaitan Juga Dengan Explicit Knowledge Pengetahuan Yang Dieksplisitkan Dalam Bentuk Jawaban Kalian Ya Emang Emangnya Ada Pak Mahasiswa Kita Yang Diberikan Soal Terbuka Tapi Jawabannya Terutup Ada Banyak Itu ya Tolong Pertanyaan Seperti Ini Tolong Jelaskan Pengertian Dari Tajit Knowledge Itu ada Yang menjawab Seperti ini Tajit Knowledge Adalah Pengetahuan Yang Yang Masih Berada Di Dalam Tubuh Manusia Titik Sudah Selesai Lah Kayak Gini tuh Anak SMA Bisa Bedanya SMA Apa Kalau gitu Yang Kita Sudah Kuliah Nah Pembeda Itu Bisa Dilakukan Dengan Cara Kita Menjelaskan Secara Argumentatif Gitu Kan Jelaskan Tong Pengertiannya Dulu Gak Apa Kemudian Tajit Knowledge Adalah Blah 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 Gitu Kan Kemudian Prosesnya Tajit Knowledge Ini Biasanya Didapatkan Secara Blah 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 Baik Dari Belajar Maupun Membaca Buku Ataupun Berjakan Pengalaman Jelaskan Lagi Kemudian Tahapan Selanjutnya Adalah Ketika Tajit Knowledge Ini Diolah Secara Bagus Oleh Individu Maka Itu Akan Bisa Dimanfaatkan Perusahaan Melalui Explicit Knowledge Contohnya Contohnya Si Membaca Blah Blah Kemudian Ini Diterapkan Di Perpustakaannya Perpustakaan Merasa Terbantu Dengan Adanya Si A Maka Si A Diberikan Kemampuan Diberikan Tanggung jawab Untuk Menyusun SOP Itu Argumentatif Jadi Renci Menjawab Itu Argumentatif Jadi Jawaban Itu Tidak Hanya Tajit Nulit Selesai Atau Baris Atau Paragraf Selesai Enggak Ini Susah Ini Susah Kalau Kalian Tidak Terbiasa Dari Sekarang Itu Ketika Nanti Kalian Mau Manjutkan S2 Kalian Mau Berargumen Itu Akan Susah Jadi Cobalah Nanti Ketika Kalian Menjawab Itu Secara Argumentatif Kuliah Kuliah Kita Hari Sampai Ini Saja Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Kalau Memang Urgen Silahkan Kirim Pesan Saya Jabri Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kuliah